Ayo. Woi, Larry. Ada apa, Ner? Ayo kita syuting. Jadi tempat Ompau nggak? Oh, tempat Ompau jadi lah. Oke, di bawah studio ada konten baru ya. Namunnya Dunia Drum. Dunia Drum itu kontennya, isinya semua yang berhubungan dengan drum. Mau itu podcast drum, mau nanti ada festival drum, atau... Pokoknya intinya yang... Inti drum ya, berhubungan dengan drum ya? Intinya harus berhubungan dengan drum. Jadi hari ini episode pertama? Dunia Drum. Dunia Drum ya? Iya. Kita mau kemana nih? Ha? Kita mau kemana ya? Risen Drum Indonesia. Risen Drum Indonesia. Nah ini yang punya drum ini. Iya. Ini drum ini. Drum ini nih ya. Drum studio juga pakai Risen Drum. Pokoknya gimana keselurannya ya? Pokoknya kita langkat ya. Pokoknya gue Mbak Bab sama Larry. Kita acak-acak Risen Studio. Oke? Kita acak-acak. Kita ulernya gue berantakin. Kita ada ulernya. Kita berantakin. Lu berani mau ulernya? Berani gue. Berani. Oke, siap. BMS nih sticknya. Doe. Jualan stick sekarang? Kok gue nggak tahu ini? Jualan. Gila. Berapa ini? Ini cuma... 45 ribu sepasang. 45 ribu sepasang ya. Ini bahannya kayu maple. Kayu maple. Kayu maple. Ini... Ukuran, ukuran? Ukurannya... Ini 5A. 5A ya? Pokoknya buat temen-temen yang latihan sini. Pokoknya ini stick BMS series ya? Hmm. Nggak datang-datangan gitu. Ya, ntar datangan Larry tuh. Hahaha. Kalau mau dapetin stick ini bisa datang langsung ke BMS. Latihan datang bisa beli langsung 45 ribu. 45 ribu. Oke. Ini udah produksi yang kedua nih. Oh iya. Yang pertama udah habis. Yang pertama udah habis. Karena banyak request. Bang bikin lagi dong. Stick lagi. BMS dong. Akhirnya gue bikin lagi. Oke. Pokoknya yang beli ini jadi jago loh. Hahaha. Oke guys. Jangan lupa beli ya. Oke. Ayo kita berangkat ya. Ayo, oke. Ayo bang. Ayo kita naik motor aja. Deket nih tempatnya. Paling 10 menit lah dari sini. Halo sahabat drummer. Gue om babab nih sama Larry udah sampe. Di rumahnya Om Pao Rian nih. Yang punya ya. Om Pao Rian. Halo. Ownernya recent drum Indonesia. Om Pao Rian. Halo. Om. Apa kabar om. Baik. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Cuma tusun mulut aku. Gimana om. Gimana om. Ya. Ya kali ini gue di konten gue ini di konten dunia drum ini gue akan membahas custom drum nyanyi Om Pao Rian nih. recent drum Indonesia. Oke om. Awal perjalanan lu bikin custom drum ini. Awalnya gimana om. Awalnya sih lucu aja sih. Zaman dulu masih SMP tuh kan. Suka main drum. Seneng sama Dream Theater. Lihat di cover cassette tuh drum tuh tomnya banyak. Ada tom dari belakang. Wah kecil-kecil gitu kan. Lihat di toko tuh drum gitu tuh mahal banget dulu tuh. Dan jarang yang jual tahun-tahun segitu tuh. Akhirnya alam mahrum bokap ngomong. Di Jogja tuh ada bisa bikin drum. Mengrajin gitu ya. Pas dari itu main kesana aja iseng. Lihat. Coba bikin. Udah pesen tuh. Pas udah jadi. Ya emang sih bulet. Cuman kayak masih kurang puas gimana gitu kan. Karena emang materialnya material murah. Terus juga mungkin lemnya juga lem pakai a** di. Melet meleot segala macem. Akhirnya bawa ke rumah. Bokap ngomong. Pakai kamu tuh dulu bikin biola. Bikin lem juga bisa. Hah masa sih? Ntar kalau diajarin deh. Diajarin lah sama bokap. Cuman masih kasar gitu. Bikin basic doang lah. Bikin molding segala macem. Ya udah akhirnya coba 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 coba. Bikin bulet. Akhirnya ya lumayan lah berhasil sedikit. Bisa bisa pelan-pelan. Moldingnya mau pakai molding kayu doang sih. Gak pakai molding yang aneh-aneh. Nah sampai situ. Terus dikembangin tuh. Akhirnya punya temen. Beberapa temen juga. Dia kerja di finishing-finishing. Bikin apa sih namanya itu. Panel-panel mobil gitu. Ya udah kita belajar ngecat di situ. Dan akhirnya tahun di tahun 2009-2000an tuh. Adalah bocoran satu produk. Kalau udah terkenal lah. Spare part-spare part tuh bocor. Nah udah makin menggila di situ. Makin berkreasi lah. Karena banyak spare part kan. Udah bikin-bikin-bikin. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Bariskan mulai dari SMP ya? Kurang lebih kalau mulai sih dari SML. SMP itu cuma SMP itu. Pas itu awalnya itu doang. Lihat bikin segala macem. Nah jaman-jaman festival lah. Udah pakai snare botan sendiri. Oh. Terus lu kindram gini. Gak ada sekolahnya kan ya? Gak ada. Gak ada sekolahnya. Gak ada sekolahnya. Paling lu cuma ngeliat. Ya sempat kuliah di kajian. Lu cuma ngambil sari-sari seni-seninya aja lah. Dari anak kayu apa. Segala macem. Itu aja. Lu sempat kuliah lho? Pernah. Kuliah lah emang lo. Pernah. Kajian. Kajian. Eh musisi. Cuma nongkrong doang. Musisi juga harus kuliah. Lajaran nomor satu. Maal. Kuliahnya musisi. Ya penting pergaulannya. Itu juga. Ngelatih mental kita segala macem. Itu aja sih. Gila. Gila. Otodidak ya. Otodidak. Otodidak ya. Lihat orang-orang bikin. Dan akhirnya di tahun berapa tuh ya. Perusahaan besar drum itu. Dia melelengkan. Moulding cetakan itu dia itu. Dileleng. Ya udah. Akhirnya gue ambil. Dan sampai sekarang gue pakai cetakan itu. Moulding itu apa sih Om? Cetakan. Oh. Cetakan. Ya gitar recer aja. Cetakan. Jadi lo bikin drum itu harus dicetak dulu. Oh. Dicetak. Dicetak. Ada buat pressannya segala macem. Ya udah. Jadi sekarang bodi yang gue punya itu udah sangat presisi. Sama seperti merek Jepang gitu lah. Oh. Yamaha buat itu. Yamaha. Yamaha dan temennya ada lagi tuh. Ada. Dicetak. Dicetak. Oke. Nah ini kan lo. Nama reason ini. Kenapa kok bisa reason gitu namanya. Kenapa reason itu cuma alesan. Ini filosofi aja sih. Karena kita hidup banyak alesan. Alesan ya. Itu doang. Reason. Alesan. Kita bangun pasti punya alesan. Mau nafas lu nggak alesan dari hidup gitu kan. Ya gitu aja sih sebenernya sih. Emang artinya alesan itu reason ya. Gue baru tau. Kalau Larry ini. Lah kebanyakan reason. Kalau Larry kebanyakan reason. Banyak alesan ya. Lalu kebanyakan alesan ya. Lalu kebanyakan alesan ya. Lalu kebanyakan alesan ya. Lalu kebanyakan alesan ya. Jadi lo filosofinya itu ya. Ya begitu sih. Berarti kalau ada custom drum sama lo orang. Eh bro. Kacem drum kok. Ah reason aja. Lalu kebanyakan reason. Jadi sejarahnya kayak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Simple aja sih. Sopinya kurang lebih seperti itu. Gimana? Nah. Drum yang pertama kali lo bikin ya om. Selama lo berkarir. Merek apa itu? Mereknya risen lah. Lalu gimana sih. Lalu ini custom. Customer pertama deh. Aduh. Customer pertama itu. Lupa banget lah. Lupa banget lah. Lama banget. Lalu lo dilupain. Ya iya. Dulu kan. Almar bokam juga kan. Dia itu kan. Ini apa. Punya kayak toko-toko. Alat musik. Punya toko-alat second-second gitu kan. Ya. Paling ya. Customer-customer dia itu. Datang sini. Gue setting drum. Segala macem. Udah beli. Dibikin. Mau warna apa. Bahwa. Cuman lo masih nakal sih. Ya gitu dah. Kayaknya lah. Nakal juga. Ya mak. Nah begitu dah. Masih pakai label-label yang ada. Dreader di sini. Udah. Tempelin. Jual gitu. Cuman akhir-akhirnya mikir kayaknya. Aduh. Gak mulia banget gitu kan. Sayang skill lah gitu kan. Kenapa gak bikin merek sendiri sih. Udah. Akhirnya gue putuskan untuk bikin merek sendiri. Jadilah. Jadilah. Resen. Alasan dia kenapa. Itu dia. Alasan terus lu. Lu bikin drum ini dibantu berapa karyawan om? Waktu itu sih sempat banyak ya. Karena kan kita juga orderin buat bikin matching. Segala macem. Cuman akhirnya di persempit lagi lah. Bikin drum aja. Sarang cuma tinggal seekor doang sih. Seekor doang ya. Satu aja. Tinggal satu ekor. Tadinya banyak ekor. Banyak. Ya. Tinggal satu orang aja. Cuman dia ngerjain semuanya. Tapi kalau tetep. Untuk finishing atau apa. Tentangan gue sendiri. Tentangan gue sendiri ya. Ya soalnya taste nya pasti beda sih. Kalau finishing harus owner nya yang finishing. Harus ya buat kayak QC nya nanti di akhir. Seperti apa segala macem. Buat mencapai haksil yang bagus. Harus yang lebih mengerti. Harus idealis hasilnya. Siap. Jadi nggak ngecewain customer juga. Lu udah mau ditanyain nggak? Lu kan. Gue. Ya paling sih kalau gue. Apa sih lebih ke proses nya lu. Berapa lama sih. Proses. Nggak juga sih sebenarnya. Tergantung. Desain nya juga sih. Finishing sih. Kalau untuk kayak bikin shell doang itu. Paling ya. Semingguan sih udah sebesar. Jadi. Yang lama tuh kan dia kayak. Ngerapi-rapihin shell nya. Terus. Apa namanya ya. Kayak fitting-fitting lux nya. Segala macem. Ngecat nya. Yang lama tuh gitu. Ya satu set drum. Kurang lebih ya maksimal. Untuk. Hasil maksimal ya 2 bulan lah. Kurang lebih. Bisa lebih cepat sebenarnya. Bisa cepat. Itu maksimalnya aja. Tapi kalau transfer nya cepat lah. Wah itu harus itu. Apalagi dia nih. Hahaha. Woy bagi duit loh. Ya dong. Harus dong. Masa kan buat. Ya kadang kan ada gitu. Nah customer kan beda. Buat ini. Buat beli bahan. Gak lah. Kita juga. Kamu customer nya fleksibel sih. Liat. Kadang-kadang juga kan. Tiap orang beda-beda. Ada yang memang dia. Main-main dimana. Nunggu gaji. Apa segala macem. Kita sesuai dengan dia aja. Gitu. Yang penting sama-sama bisa. Saling ngebantu aja lah. Gitu doang. Pokoknya. Masalah pembayaran. Bisa dinegosiasi. Ini yang kau tau. Yang penting lunas. Hahaha. Gitu. Sampai-sampai kelar. Lepas sebelum itu. Kita gak bisa dibawa pulang. Ternyata. Iya. Pokoknya kurang lebih. Pengerjaan drum. Dari awal. Sekitar 2 bulan ya. Kurang lebih sih. Satu drum. Ya tergantung kalau misalkan lagi rame banget. Ya kadang gak mulur-mur dikit. Iya. Karena emang kalau lagi pesanan banyak itu. Aduh. Siap. Om ini emang. Kodrannya banyak. Antri. Hahaha. Mesti ngantrin deh. Kalau ini servis-servis. Antri banyak juga. Iya. Ini drummer-drumer. Dram-dram. Kapan atas nih. Kapan atas nih. Mereka bisa maintainin sih. Maintain drum tahunan. Udah sering dipakai tour. Pada lecture atau pada apa. Bisa dibawa kemari untuk di. Refresh lagi drumnya. Jadi lu gak hanya custom drum aja ya. Iya. Dan juga ngerima. Ngerima servis juga. Awalnya karena teman-teman pada minta. Tolongin dong benerin ini. Kayak pikir-pikir. Yaudah lah. Coba lah. Terimal lah. Ini banyak bisnisnya. Yang bernama servis. Sanyo. Sudah WC. Hahaha. Manual lagi kan. Oh iya Om nih. Customer lu ini. Kebanyakan. Dari kalangan apa nih. Yang cuma. Rambal biasa. Atau ada. Hampir. Hampir semua sih. Semua ya. Semua kalangan sih. Itu juga terimal lah. Misalkan ada orang yang. Saya pengen bikin drum yang benar-benar basic banget dong. Ini saya ada budget sekian. Kalau kita kira-kira masuk ya. Saya kerjain gitu aja. Kira-kira nggak ada sih pemain drum yang biasa. Barangnya mahal semua tuh. Mahal. Mahal. Mahal banget. Mahal banget. Material dan kualitas. Gantung material dan kualitas. Gantung material dan kualitas. Pokoknya duit nggak boong. Makin emang hal. Harganya tuh pasti senar makin bunyi. Eh emang bunyi seram ya. Beda. Mereka yang pernah bilang. Beda. Bentar USB sama Hindu. Nah. Nah kalau yang artis-artisnya ada nggak nih Om. Artis-artis yang pake drum saya itu dulu ya. Banyak juga sih lumayan dulu yang udah pake tuh kayak. Anton Jirox itu dari album pertama itu pake produk. Terus. Aan Geisha pake produk saya juga. Nyongweb Sin Loko. Hmm. Terus. Dari. Apa anak bontot bandnya namanya. Last Child. Ada juga. Si siapa Aldi. Pibi Raskin. Eh Pibi Gaskin. Sempat. Kadang udah ganti biji Raskin. Itu dia. Itu dia. Gampang temen gue itu loh. Siapa lagi. Banyak sih banyak. Ada banyak. Pelosan ya. Pelosan apalagi. Sampai sekarang dia selalu setiap pake snare buatan gue juga. Walaupun dia di-endur sama mana ya. Tapi pake. Oh itu terus. Itu. Ya maaf ya temen-temen yang lagi sebutin. Ada lagi sih. Banyak-banyak banget. Ada beberapa lagi lah. Temen-temen ya. Jangan merasa iri ya. Banyak ya artis-artis udah custom drum disini tuh banyak. Banyak. Ya alhamdulillah sih. Semua pada suka sound segala macam. Kualitasnya oke lah. Ya baru-baru ini pake sih ini. Memes. Memes pake loh. Kemarin enak sangat drumnya dong. Serius. Terus gue bilang udah bantai susur lagi. Tidak ada. Terus nombol aja ya. Ambil sesuai ya kalau nombol. Apa baru kayaknya ini apa ya. 10 to 5 tuh. 10 to 5. Nah si Tom Tom dipake. Terus siapa lagi ya. Ada banyak lah pokoknya ada. Banyak banget lupa. Lupa. Intinya. Terlalu banyak artisnya sampe lupa. Nah siapa. Terus dulu ya. Sorry ya. Oke intinya ini bagus. Ada yang mau nanya gue. Ini yang paling nambah nanya gue. Range harga satu drum set itu dari yang paling terendah lah. Dari kayu kaso sampe kayu warna. Terendah tuh rendah lah murah ya betul ya. Iya lah. Jadi hitungannya sih. Kita kadang jual shell packnya aja kan. Jadi gak full sama hardware. Segala macam. Karena hardware tuh opzional kan. Jadi. Kadang-kadang mereka mau pake apa. Pake apa. Mau Gibraltar. Mau apa. Tinggal sesuaikan. Kalau untuk shell pack aja. 3 pieces itu. Kita mulai di harga sekitar 5 jutaan aja. 5 juta 3 piece. 3 piece ya. Apa gitu. Itu basram. Tom floor. Basram. Ya bisa ditambah. Bisa ditambahnya juga bisa. Paling nambah-nambah dikit lah. Itu pakai kayu. Kayu lokal gitu. Kayu lokal ya. Tapi kualitas bagus. 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 Kalau untuk yang. Udah pakai kayu luar. Kayak full maple. Apa itu. Harga di 10 ke atas. 10 ke atas. Itu. Jadi tergantung. Tergantung material semua. Mau materialnya. Kayunya apa. Di material kok. Kayunya apa aja ada ya. Banyak aja. Lu mau apaan. Kayu ada semua. Senaya sama dia punya kayu lo. Teman gak bisa dibikin trap juga sih. Ya. Gak di email. Mahal jual gue deh. Tapi kalau harga mah relatif. Tergantung permintaan customer. Kalau mau yang budgetnya agak. Sedang-sedang. Ya salah. Bisa oke. Banyak kok bisa. Tinggal kita mainin di kayunya nanti. Finishingnya seperti apa. Tetap good looking. Dan sound oke. Siap. Itu semua kita kasih garansi kan nanti. Kalau udah kurang apa. Revisi. Misalnya. Itu. Dijamin soundnya. Ajib. Sulap. Bentar. Biasin soundnya ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini om. Ada belum tahu kan nih apa. Bahan-bahan kayu yang lo pakai. Buat bikin drum nih. Kayu sama ada sih jenisnya. Di sini. Kalau untuk snare drum. Kan kita punya pure maple. Pure maple. Pure maple. Pure maple itu dalam arti. 100% kita pakai maple. Bukan campuran. Bukan finir. Hmm. Ada kebanyakan kan dibilangnya tuh. Ini maple. Sampai drum-drum produk lo juga. Dibilangnya ini maple. Padahal sih dalamnya cuma dia pakai. Philippine Mahogany lah. Atau apa. Baru maple lagi. Kalau pure maple. Nah kita pakai. Pure 100% maple. Ada ash juga. Jepang. Ada oak. Ada birds. Itu aja sih paling. Untuk yang lainnya kita ada. Cuma dia tinggal by request aja. Kayak bugginga atau apa. Ya tinggal. Wani piro lah. Wani piro ya. Berarti. Sebenarnya masing-masing jenis kalian itu. Punya keunggulan masing-masing kali ya. Ya. Masing-masing punya karakternya berbeda. Masing-masing ya. Jadi tinggal. Ya tinggal selera kita. Misalkan kalau pengen yang loud banget. Tapi low-end suaranya. Bisa pakai oak. Oak ya. Kalau buat yang lebih all round. Bisa pakai maple. Lebih warm juga suaranya. Ya. Ya. Atau mau yang lebih artikulis jelas pakai birds. Birds. Banyak sih banyak. Banyak pilihan. Kalau punya soalnya triplex. He? Triplex juga bisa dipakai. Serius bisa dipakai. Itu banyak juga yang pakai drum-drum lokal juga pakai kayu triplex itu ya. Oke-oke itu sebenarnya sih. Oh gitu. Ya paling bedanya cuma nanti pas lagi di EQ atau apa ya. Ada sedikit beda lah. Gak ngeten-geten nih nama. Ya paling gitu karakternya. Gak nipu kayu gak nipu sebenarnya. Tapi bisa gitu aja. Ya kayak drum-drum produk-produk yang low-end dari Cina juga kan kayu-kayu sebenarnya ya. Emang bukan kayu buat musik instrumen gitu aja. Cuman ya mereka pakai ya. Ya buat pemula ya bunyi-bunyi aja drumnya ya. Lu pakai bahan yang akrilik gitu gak? Ada. Ada juga bahan yang akrilik. Ada juga bahan yang akrilik. Sama apa? Brush ya kalau apa sih? Akrilik ada. Terus juga pakai bell brush juga kita bikin. Cuman agak mahal banget dan berat sekali gitu aja. Paling yang bikin ya. Cuma banyak request aja. Itu karakter soundnya udah pasti beda ya. Sangat bedalah. Udah sangat beda. Kayu atau dari? Akrilik beda. Beda tune-nya. Cuman ya kalau untuk lebih enak sih. Biasa orang kalau buat recording gitu. Pakainya si kayu sih. Paling kalau yang akrilik. Akrilik sih oke juga. Cuman soundnya itu lebih sound head banget. Dia karakter itu gak ada karakter yang apa ya. Beda lah sama kayu beda banget. Dia lebih tajam. Harganya itu dari apa tuh semen ya? Apa sih? Harganya udah semen. Semacam plastik dia itu. Oh plastik. Mika. Oh cairan gitu ya. Iya gak sih lembaran. Cuman kita bending lagi. Gitu. Paling kerennya kalau yang dari Mika. Buat passion aja gak damit. Buat passion. Buat di panggung itu keren banget. Masukin lampu-lampu. Ya buat sound sih live oke banget. Sound juga asik ya. Oke asik. Yang kayak. Yang dipakai sama Anne Geisha kan juga dipakai panggung kemana-mana. Itu dia akrilik. Akrilik. Itu oke banget. Full akrilik semuanya apa? Full. Ada sih yang hybrid juga ya. Jadi kita combine. Misalkan kayu. Akrilik kayu. Itu cuma buat lebih fashion aja sih. Tapi untuk sound juga ada perbedaan juga. Dan asik juga. Gimana bikinnya sebenarnya sih. Intinya. Gimana. Berarti gak bohong deh kuliah dikaji. Ini tuh tinggi loh. Orang-orang belum mikir udah mikir. Hebat bagaimana. Yang penting nongkrongnya nomor satu harus. Yoi. Jangan biarkan dirimu sadar. Nongkrong yang penting. Kuliah sama nomor dua. Toto lulus aja. Toto lulus aja kan. Toto ada percuan ya kan. Oh iya. Lupa beli ya deh. Hehehe. Lu pernah gak dalam lu bikin drama. Lu pernah gak ada kesulitan-kesulitan apa yang ngadepin selama lu bikin drama. Atau customer yang lain. Atau customer-customer yang mau. Pasti ada sih kayak gitu. Pasti ada pengennya begini gitu. Itu cuman ya setelah sejauh ini sih masih bisa kita handle. Handle ya. Masih bisa di handle. Jadi ya apa yang dia mau. Kadang-kadang kita kan suka gak nyampe tuh. Apa sih maksudnya Sean seperti apa sih. Iya maksudnya apa. Itu kita pakai ya ada revisi. Gini gimana, ini gimana, ini gimana. Nah begini oke. Nah udah ketemu akhirnya. Kalau untuk dari material sih kadang-kadang sih. Kita masih beberapa part kan masih ngandelin dari import kan. Import ya. Karena lokal ya masih belum bisa maksimal juga lah. Tuh paling ya kusutan disitu aja sih. Iya kadang-kadang kan ada orang dateng. Om gue mau bikin drama. Pokoknya suaranya enak. Nah kita kan bingung enaknya gimana. Ya enaknya dia kayak gimana gitu. Nah kita belum tentu enaknya dia. Menurut kita belum tentu enak menurut dia kan. Ya paling lo kasih. Ya ini gimana ya ada yang kurang apa gitu ya. Ya paling kita kasih revisi sama. Biasanya lo tuh apa sih namanya. Referensinya sengar kayak apa sih. Apa kita arahnya ya. Sampai kita lihat ya sengarnya oh seperti ini. Misalkan konstruksi sebenarnya seperti ini. Ya udah kita samain. Iya. Tuh paling. Ya paling ya. Ada artis yang udah lu endorse? Sebenarnya sih yang minta endorse banyak. Tungguan mintanya lagi kayak RIA ini kan. Karena gak ada dana pro membuat endorse. Kalau yang minta endorse banyak banget. Banyak pasti ya. Banyak banget yang minta dari dulu tuh. Iya lah. Kan bikin drama dong buat gue sini. Ini yang gue bilang nih. Cua cuan bikin drama tipis kan. Aduh. Tapi itu dia gue bikin drama yang pasti cuma buat kepuasan batin juga sih. Jadi gak ngejar banget ke cuan yang gimana gimana. Tapi yang pasti dengan hasil yang maksimal itu buat gue udah lebih cukup gitu aja. Dia pake artis yang terkenal. Aduh. Jangan kayak kameramen gue. Jangan kayak kameramen gue. Nyalurinnya. Mana tangan lagi. Lurus dipajarin. Lurus dipajarin. Lurus dipajarin. Lurus dipajarin. Lurus dipajarin. Kacau itu. Itu kacau ya. Itu kacau ya. Orang itu berkarya. Mencari tempat peki gue. Itu karya yang berbeda sebenernya sih. Dia udah punya bayangan karya yang beda. Kita gak nyamai sebenernya. Tapi dia berkarya dalam pengaruh nanti itu. Seni berhalusinasi. Nah lu kan udah. Lu cara promosinya tuh awalnya gimana. Promosi biar semua orang tau. Dari awal kan belum ada yang tau nih. Kita gak promosi yang pake yang aneh-aneh sih. Cuma temen-temen. Paling cuman apa. Bisa. Mini it gitu. Uang udah pameran dulu. Ikut di Bandung Sedamdi itu rutin. Sekarang ikut di IDP. Kayak gitu-gitu. Paling itu aja sih. Lagi juga. Kalau kebanyakan pesanan juga kasih. Pusing juga pokoknya. Oh udah udah. Kita bikin dikit tapi maksimal. Maksimal ya. Kejikimah udah gak bakal ketukar. Nah itu dia yang penting lah. Gak usah pake promosi. Orang datang sendiri. Gila. Yang penting kebelian Jordan gak usah gitu aja. Satunya terlalu banyak. Yang Jordannya ada 10. Wah ngapain sih. Gue mau beli satu gak boleh tuh. Gak apa-apun gak kasih sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah ada nih. Oh iya. IG-nya ada gak IG-nya. IG-nya apa ya Pak? Ada. Recent Drums Indonesia. Recent Drums Indonesia. Ada di bawah sini ntar nih. Recent Drums Indonesia. Facebook. Facebook juga sama. Recent Drums Indonesia juga. Nono Live. Hah? Nono Live. Gak ada. Si Montok kan. Gak ada ini Montok. Gak ada ini Montok. Lu gak tau. Montok apa itu. Lu yang ngajarin tuh. Lu harus cari tuh. Google. Apeksi Montok. Waduh. Jauh. Gue gak ngerti tuh apaan. Iya. Main yang paling jauh. Sudah itu gak boleh. Gak boleh. Gak apa-apa lu. Gak apa-apa lu. Biar berbagi ya. Ini nih. Banyak orang yang pengen tau nih. Tips ngerawat drum itu gimana sih. Tips ngerawat drum. Banyak drummer yang jorok gue liat ya. Untuk drum pada. Abis pake. Ampe. Kayak lo juga sih. Gue kan yang pake banyak. Iya sih. Jadi. Iya. Kalau buat kayak di studio sih paling gak. Setahun sekali bongkarin head. Bersih-bersihin bekas stick-stick. Gak apa-apa sticknya tuh. Gue bisa bongkar gak terima pasang banget. Gue memang begitu. Ya itu ya. Bongkar apaan aja. Ini yang suka ngebongkar alat studio dia nih. Gak terima pasang. Gak pernah aku tapi ya. Yang penting hardware rajin dilapin. Hardware. Apalagi di ruang studio banyak AC segala macem kan. Kalau pembersih-pembersih simpelnya gak usah pake yang macem-macem. Pake lubricant-lubricant yang spray aja udah gak dibersihin itu doang. Dibersihin. Bisa. Biar wangi dikit ya. Itu kalau kayak buat bodinya itu paling ya. Sampoli lah kayak gitu-gitu aja lah. Banyak sih banyak-banyak. Produk pembersih itu banyak banget. Yang penting jangan pake metal cleaner karena tajam. Ngerusak malahan. Soda api gak bodoh? Nah. Soda api malah gak apa-apa. Dia gak ngancurin hardware. Tapi bodinya anjur gitu ya. Bodinya jadi polos. Gak ada warnanya abis. Jadi chrome ya. Mungkin rajin dilap-lap aja sih drum. Itu udah kayak drummer kan itu senjatanya dia lah. Betul. Abis pake manggung dimana. Lap-lapin. Bersihin. Pake microfiber. Masukin di softcase. Masukin softcase kalau lama-lama dikasih pake silica gel. Biar gak pada karak. Itu aja sih sebenernya sih. Ya intinya tergantung orangnya juga sih. Ya. Kalau yang rajin ya bersih. Banyak temen-temen senar. Banyak bagus-bagus. Aduh ini pada gak dilapin gak dirawat. Aduh pusing gue liatnya. Iya. Sayang. Sayang makanya. Tapi temen gue ada tuh. Pedalin biar licin sama body om. Hahaha. Biar apa? Biar licin. Aduh. Biar apa ya. Biar putih kali ya sebenernya. Kalau pake gemuk hitam. Gak ada. Pake handgun. Pake body om. Aduh kacau. Aduh mau senap jari lu lah. Biar body. Terus sama dong. Pasti dia tuh. Pasti dia tuh. Hahaha. Bisa juga gak sih? Ya dia kan kalau yang bedikan. Kadar minyaknya berapa persen doang sih. Paling lama. Gak lama juga kering lagi. Oh gitu. Tapi bisa ya. Jangan lah kalau bisa. Dikerak ya dia kan nanti. Pasti dikerak. Oke. Masih yang body om. Semprotin UED udah beres dah. Oh UED ya. Pake itu aja. Pake lubricantnya udah paling beres. Oh gitu. Lubricant yang durex. Oli bekas motor aja juga bisa. Buat rantai-rantainya apa. Bering-beringnya. Ya tinggal dilap abis itu. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Pake abis itu dilap aja. Gak ada jirap. Aman sih tetep masih. Kalau pake durex itu yang. Fijil. 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 Gue ada tuh buat ular. Ada kalau buat ular gue pake gitu kan. Oh. Ada ular di kandang semuanya. Iya. Yang Paul ini selain. Ya bikin draft. Pencet digital reptil juga. Ini sejenis reptil apa nih om. Boya muntung. Boya muntung. Gak ragam. Memang dipikir masyan akan. Masyan akan. Tapi. Kutunya itu. Baru letas. Baru letas. Baru letas gitu. Mau diadulin sama geraganya yang Paul. Ntar gue panggil Panji ya. Oh iya. Ini hobi juga ya. Ya dari dulu sih hobi. Salah satu yang menghidupi mah dari reptil gue sebenernya. Baru bikin drum. Hahaha. Jadi buat jambat-jambat ya. Sekarang gue ini kan. Biar gak mengetil lagi. Intinya yang jadi duit lah udah. Oh iya. Momen. Yang penting halal ya. Ya halal. Mereptim. Mau bikin drum. Setting bisa aja. Duit. Halal. Oh iya nih. Alat-alat yang lu gunanya tuh apa aja sih. Banyak banget. Banyak ya. Hampir semua. Perkakas woodworking yang gue pakai. Dari board. Grinda lah. Trimmer lah. Gergaji mas manual. Gergaji juga. Ada yang pakai manual. Pakai mesin juga. Pakai yang duduk semua. Ya tergantung kebutuhannya. Ya. Tergantung kebutuhannya. Nanti kita bisa lihat. Bisa apa ya. Nanti kita lihat workshopnya di dalam. Workshop paling berantakan. Iya. Harus berantakan. Justru yang berantakan tuh. Toko yang berantakan tuh yang laku. Biasanya. Berarti ada kerjaan disitu. Iya. Oke. Sekian dulu sahabat drummer. Gue udah ngobrol-ngobrol. Sama Om Paul Rian. Yang punya. Ownernya. Webshop drum vision Indonesia. Semoga. Apa yang gue ngobrolin ini. Bermanfaat buat kalian semua. Yang mau custom drum disini. Bisa langsung hubungin. IG nya atau. Ada nomor HP nya. Ada. Ada ya. Ada nomor HP nya. Langsung aja. Kontakt Om Paul. Om bikin drum nih. Slow. Datang aja. Harga berapa. ID partnya. Gampang lah. Harga ma. Iya gak. Tuh. Oke. Oke. Tapi biasanya sih Om. Amin. Amin. Tame apanya nih. Tame apanya nih. Tame apanya. Tame komennya nih. Tame komen sama. Tame komen sama. Dati. Mas Indra. Siap-siap Pak Yong. Siap-siap Pak Yong. Siap-siap apa. Ganti. Ya pokoknya sih. Lokasi sekitar Jakarta ya. Kadang-kadang suka nanya. Di sini dimana sih. Oh iya iya. Alamatnya. Alamatnya gue lupa. Alamatnya jalan-alamatnya. Pokoknya sih. Kita di Cijantung. Cijantung ya. Nanti tinggal kontak aja lah. Cijantung Jakarta Timur. Cijantung Jakarta Timur. Jangan salah masuk loh. Makan 25. Kopasus. 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 Kopasus main masuk. Puss up. Puss up kok Pak. Puss up. Jangan jongkok. Jangan jongkok. Mekan HKM 2 lagi. Gak. Saya pake beril. Oh iya. Kalo lagi malaman dikit. Turun drop. Lepet pakein ya. Oke. Atau WM belakangnya kan. Udah. Ngomong ketam sih ini. Gue gak ngerti. Dia ngomong ketam sih. Gue gak ngerti. Oke. Sahabat drummer nanti kita bakalan liat ke dalem nih. Walk shop. Walk shop. Alat apa aja yang dipake. Kita liat ke dalem nanti ya. Oke. Cijantung terus ya. Yang kemana-mana. Halo sahabat drummer. Nih gue udah sama Larry udah ada di walk shopnya om Paul nih. Risen Drum. Mau liat liat dalam. Mau liat liat tempat kerjanya. Risen Drum. Ayo. Kita ke dalem guys. Aduh. Ini dia nih guys. Ini budang duitnya. Udah duit. Tempatnya tak duit. Berantakan begini. Jadi inilah tempat saya bekerja. Halo. Oh bukan gue. Jadi ini bengkel berantakannya disini. Tempat naruh-naruh kayu. Naruh cetakan-cetakan. Atau segala macem disini. Cepat-cepat. Oke tempat bagian kotor-kotoran disinilah. Ini siapa nih om? Oh iya nih. Kenali gue nih. Salah satu pengrajin ya. Lagi ngeliat kayu. Kayu-kayu as. Ini kita pakai kayu seperti itu. Bukan sih kekontaran. Ini dimatian lu. Beda ya. Beda kayaknya. Bukan pelakon. Makanya emang kayu buat bikin drum. Itanda. Ini ada mas Budi nih. Salah satu karyawan di Senter. Salah satu emang cuma satu. Malah cuma satu ya. Gak ada lagi. Gak salah kan. Bener bukan salah satu. Cuma satu. Ya kita tanya-tanya. Ini apa nih om nama ini om? Ini cetakannya. Ini moldingnya. Jadi kita kaju nanti dimasukin disini. Nanti ada alat kresnya dipakai angin. Buat ngepensi dari dalam. Ini bahannya fiber. Berat. Jadi untuk presisi bulatnya sudah sangat berat. Ini buat keluar atau tomo? Ini buat 13 inch. Ini ukuran 8, 10, 12. Yang lainnya masih di belakang. Dibu-duu besok-besok lagi. Orang lebih seperti ini lah. Alat yang digunain buat nyetaknya ini. Biar jadi bulat tuh. Terus kayunya ini ya. Ini contoh kayak gini ya. Kayu apa tadi? Ayu Ash. Ayu Ash ya. Ash. A-S-H. Bukan A-S-S. Gimana? Hahaha. Jadi berarti produksi di sini om. Kalau buat kecek. Di sini juga bagaimana? Oh kecek di depan. Oh kecek di depan. Ini. Ini yang maple. Susah nih. Kata-kata di dapetin ini. Maple. Ini memang modalnya dari sana sudah potongan? Iya. Dua mili satu-satu deh. Dua ply aja. Bukan tri-ply. Betulnya kan tiga. Sejur deh. Kayunya disuruhkan dari kayu tepul. Berarti biar tebal itu dilapis om berarti? Habis-habis. Ya lapis-lapis ya. Biar tebal ya. Tahapannya apa sih om? Awal terapan pembuatan-pembuatan awalnya. Jadi dari kayu begini kita ukur untuk buat diameternya. Mau tinggi seberapa nanti. Kayu pertama masuk. Biasa kita lem. Dua lemnya lem khusus kita pakai. Masuk ke ply keduanya. Ply yang tiga sampai berapa ply yang diperluin sih. Mau berapa ply gitu kan. Baru masuk alat pressnya itu. Ply yang itu lembaran ya om? Lembaran. Lapis-lapisnya lah. Tuh. Udah. Didemin sampai beberapa jam atau hari. Kita keluarin dari cetakan. Dihalusin. Udah. Sekarang kita potong sesuai dengan ukuran yang mau. Jadi buletannya ya. Sedisial lah. Sedisialnya itu. Yang paling tinggal. Dising. Dihamplas dulu yang salut. Dihamplas. Dihamplas. Nanti. Masuk warna. Segala macem. Cet ya. Buah kira tambah ring. Nah ini kan. Terima. Terima. Apa sih setelahnya? Rang. Ya ini ring ya. Terima patah. Hoopsnya lah. Ada hoopsnya. Ada laksnya. Ada macam-macem. Ya lah. Ada bawa paulnya. Laksnya. Laksnya. Bawa paulnya. Banyak lah. Laksnya. Bawa paulnya. Berat benjir. Enak banget. Gue ngangkatnya. Ya udah. Biasa. Berat benjir. Berat benjir. Berat benjir. Berat benjir. Bisa bakal gimana. Ini nih yang. Lagi dikel dikel dikel. Ini yang akrilik ya. Ini yang akrilik ya. Ini yang akrilik ya. Yang akrilik ya. Yang akrilik ya. Yang akrilik kita bahas. Boleh? Boleh. Tapi ya, umu warnanya. Gak ada sambungannya loh. Ada. Ah, ada. Oh iya, ini. Gak ada sambungannya gimana. ada yang gak pake sambungan jadi dicetak, yang pasti harganya mahal lah disini jadi kita pake yang lembaran, dibanding, pake pemanas ah ya mesinnya biasa ya, di potong paling ya, hamplas, dipotong, buat sama standar lah kita udah tau, tapi di cat lah, ada tempat ngecat ada depan ngecat nanti, mungkin lagi ngecat kebetulan cetnya pake cet apaan? udah terbang bukan? cet air udah terbang udah terbang lah buat cet jadi kayak gini import dong? import di indonesia gak ada yang jual? disini hampir gak ada yang jual karena itu made by order soalnya itu jadi bukan finir, bukannya tipis banget finir, dia memang pelai khusus tapi sudah cet air udah diukur 2 cm ya 2 mili ah 2 mili ya 2 cm 2 cm lo bener 2 cm banget, gue nyanyi aja 3 cm oke disini juga ada, ini nih studio nya nih buat ngetes-ngetes drum nya nih kalau ada customer yang mau 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 beli? ya tapi, ya lumayan lah buat ya lumayan lah buat oh iya udah sudah nyom ya ini, buat ngetes drum sih kalau udah jadi bisa dicet disini lupa lo juga jual-jual snare drum banyak nanti kalau mau beli snare drum cek di IG ya? cek disini aja ajib-ajib soundnya tinggal lo pilih dah mau yang mana ntar ada lah gambarnya nanti kita lihat tempat nge-chatnya di depan kesini cekar lo kap 15 cekar lo kapco cekar lo kapco cekar loissy jangan pisang, jangan om om, om om, om, om jangan om, om gua beli, gua beli lu lembut om, ini bawa python ada, berbisa ya? om, jangan om umur berapa nih? ini paling kita agaknya sebulan-bulanan kayak pisang ya, bentuknya memang dia karena makanya kainan bener loh, kayak pisang ini kalau dijual bisa beli apa ya berarti ya? ya, star classic lah di rumah star classic udah berapa? udah beli aja harganya 30 jutaan lah ini gini aja 30 juta ya besok kita lari lari ngomongnya doang berani mauler lu berani mauler gak? gini oke, siap ular kecil doang gini gak berbisa lari ngomongnya itu i gua oh ular gue oke guys, kita udah di tempat pengecetan nih nah, mau tanya-tanya om, ini kan tadi udah jadi shell nih sebelum dicet tuh di apain dulu di amplas dulu di filler dulu kan emang kita buat tutupin seratnya cap dasar ini kan warna solid nih kita pakai poxy dulu poxy di amplas sekali baru masukin warna dasarnya kita mau pakai warna apa ini ada warna orange nih, warna dangdut senang ada studio apa gitu ini apa nih? ini drum studio guys studio dangdut katanya gak apa-apa, nanti ngerame ini drum yang ada di studio lagi di repen nih nanti penasaran di atas aja nanti kalau udah jadi ini cap dasar ya? ini cap dasar ya cap dasar nanti habis ini silver rata habis silvernya rata baru masuk warna baru masuk warna ya habis warna udah clear itu beberapa kali proses tuh clear sekali amplas clear lagi amplas sampai warnanya keluar sampai kecelong banget rambut aja lewat glowing glowing ya iya nanti masih dasar ya nanti kita lihat hasilnya dulu warnanya apa sih? putih ya putih masih bikin jadi orange bikin jadi orange orange apa? candy orange candy kayak warna-warna dulu bikin hot rod jadul gitu konsepnya keren sih yang pasti keren yang penasaran nanti lihat aja kalau udah jadi latihan di studio BMS jangan lupa dalamnya buat arti senang oke soalnya aja oke Mary done dulu closing dong masih shock deh kayaknya oh dia ular pisahnya takut oke sahabat drummer cukup sediannya kita obrol-obrol sama opal di workshopnya ini tadi lihat-lihat refillnya juga tuh si Larry si Larry masih takut sama ular kecil aja takut lu gimana dikasih yang piton sebeda gila aduh sama ular takut orang-orang ngelawan gimana sih lu gak ngelawan sama ular kecilnya takut saya gak pernah ngelawan dong kalau ngelawan dikasih ular orang-orang tua soalnya semoga konten ini bermanfaat buat drummer-drummer semua jangan lupa subscribe like comment share 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 semua yang mau custom drum register nanti ada keterangan di Kia disini gue langsung hubungin aja ada nomor hapenya hubungin oleh Paul namanya tinggal dateng aja lah dicuci jantung Jakarta Timur oke oke thank you guys daaaaah dari rak tulis hahaha hahaha nanti gini 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 gini